Perkenalkan, nama saya Pradip Tatyaga Mursit Parama, kelas 12, MIPA 2, Absen 28. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai gerakan G30 SPKI dan apa yang menyebabkannya serta bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tanggal 30 September 1965 hingga keesokan paginya, yaitu 1 Oktober 1965. Peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan dari peristiwa besar yang terjadi pada saat itu, yaitu Perang Dingin. Terjadi antara dua kekuatan besar, yaitu kekuatan dari Amerika Serikat dan kekuatan dari Uni Soviet. Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisme mengusung Blok Barat dan negara-negara Eropa Barat lainnya, serta Uni Soviet yang memberikan dukungan kepada Blok Timur dengan ideologi komunisnya. Sejak tahun 1955, Partai Komunis Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Pada saat tahun 1955, dia selenggarakan pemilu pertama di Republik Indonesia. Partai Komunis pada saat itu mendapatkan suara terbesar keempat di seluruh partai-partai di Indonesia. Selama kurun waktu 10 tahun, Partai Komunis Indonesia mempunyai pengaruh yang kuat, mempunyai kendali yang kuat juga di politik pemerintahan. Pada saat demokrasi terpimpin diselenggarakan akibat adanya dekret presiden, Partai Komunis Indonesia tetap mempunyai kekuatan yang sama, padahal partai-partai lainnya sudah tidak memiliki kekuatan pada sebelumnya. Salah satu alasan pertama diadakannya gerakan 30 September PKI adalah ide angkatan kelima. Ide dari PKI adalah untuk mempersenjatai kaum buruh dan petani akibat adanya peristiwa yang sangat besar pada saat itu, yaitu peristiwa penginjakan lambang negara Indonesia oleh Perdana Menteri Negara Malaysia, yaitu Tuanku Abdul Rahman. Hal ini menyebabkan Soekarno sangat geram dan mencetuskan Ganyang Malaysia dan berperang dengan Malaysia. Beberapa jenderal ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Seperti Jenderal Ahmad Yani merasa tidak setuju bahwa Ganyang Malaysia mungkin bukanlah tindakan yang tepat. Sedangkan menurut A.H. Nasution merasa Ganyang Malaysia merupakan salah satu usaha yang tepat agar PKI tidak mempersenjatai di Republik Indonesia. Beberapa jenderal tersebut akhirnya melaksanakan pertikaian yang mengakibatkan TNI tidak dapat berperang sesuai dengan harapan Soekarno dan PKI pun akhirnya mendekatkan diri pada Soekarno akibat kekecewaannya. Presiden Soekarno yang kecewa diberikan ilham oleh PKI untuk memberikan ide yang dikenal sebagai Angkatan Kelima. Angkatan Kelima adalah salah satu angkatan senjata untuk buruh dan kaum tani. Ide ini mengusarkan TNI AD karena PKI dirasa dapat melakukan perebutan kekuasaan. Hal ini pernah terjadi sebelumnya pada negara-negara lain di Rusia dan di Cina misalnya. Di Rusia terjadi revolusi Bolshevik dan di Cina pernah dilakukannya revolusi yang serupa. TNI AD menolak habis-habisan gagasan PKI yang menyebabkan panasnya situasi saat itu. Alasan kedua adalah isu mengenai sakitnya Presiden Soekarno. PKI dengan partai dengan suara terbesar pada saat itu rasa pantas dan layak untuk menggantikan Presiden Soekarno yang diterpa isu bahwa Presiden Soekarno telah sakit. Perlu kita ingat bahwa Presiden Soekarno mempunyai jabatan seumur hidup pada saat demokrasi terpimpin pada ketetapan MPR tertentu. Hal ini mengakibatkan terjadi ketidakstabilan politik pada masa merebaknya isu ini. Apalagi TNI AD pada satu sisi mempunyai politik dan dampak yang sangat kuat pada masyarakat juga. Alasan ketiga adalah permasalahan pada tanah dan bagi hasil. Walaupun telah ada undang-undang untuk melindungi dan memastikan keberlangsungan pengerjaan tanah serta bagi hasilnya, petani dan pemilik tanah seringkali berselisih. Peristiwa yang pernah terjadi adalah peristiwa di Klaten dan peristiwa di Bandar Betsi di mana terjadi percekcokan antara pemilik tanah serta petani. PKI pada saat itu berusaha untuk melakukan perampasan tanah negara dengan sepihak. Sedangkan TNI AD terpaksa dan tidak terpaksa juga melakukan pelindungan bagi pemilik tanah. Ketiga faktor tersebut menjadi prolog dari terjadinya gerakan 30 September PKI yang kita kenal sebagai G30S PKI. PKI di sini merasa perlu untuk mengenyahkan TNI AD dengan melakukan penculikan dan pembunuhan para jenderal atau figur-figur TNI yang sangat penting pada saat itu untuk dibuang dan dibunuh ke lubang buaya. Demikian penyampaian saya mengenai gerakan 30 September PKI G30S PKI pada bagian prolognya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.